halo halo para pecinta jalan-jalan dengan motor kali ini kita mau coba jalan baru ini lewat di belakang kuasa batu belok sini kata temen saya ada jalan baru yang baru di kota batu dia biasanya jemput mantan pacarnya dulu di kantornya terus lewat jalan baru yang ada di kota batu itu karena saya penasaran saya mau coba lihat seperti apa jalannya yang diceritakan temen saya itu sini masuk jalan di sebelum plaza batu yang depan lalu navel itu karena di batu ada dua plaza ya plaza yang lama yang biasa disebut dengan plaza batu sama yang baru biasanya disebut Lipo Mall dari belok sini ini masuk-masuk di ganggang belakang sebelum plaza batu belok kiri yang jalan searah itu kita ikuti aja jalannya ini menuju ke tempat kerja mantan pacar temen saya itu bakso yang enak ya biasanya makan disitu enak tahunya enak Hai terus ke sini sampai di ini pasar hewan tapi belum pernah lihat hewannya ada tiap hari apa pasarnya pasar hewan batu itu bukanya rewa saya belum tahu ya ini jalan jalan kembar ini sudah lama ada ya tapi disana kan buntu yang kata temen saya itu sudah ada jalan baru yang tembus mulainya sejak kapan saya enggak tahu tapi saya baru tahu dari cerita dan mau nyoba seperti apa jalan 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 kembar yang dulu setiap lewat sini mesti di ujung buntu ada jalan setapak tembus ke Pandan Rejo yang tempatnya stroberi stroberi kebentukan stroberi itu jalan 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 jalannya sudah asfalt sini ya dari kembar terus saja sampai ke ujung nanti seperti apa ini puskesmas tempat biasa temen saya nyebut mantan pacarnya itu puskesmas sisir batu layan nya oke sampai sering masuk koran beberapa kali terus saja kita ikuti jalan kembar ini sampai di ini BNN untuk narkoba ini biasanya sampai sampai ujung itu sudah habis tinggal jalan setapak ini ternyata ada ya jalan baru cuma belum mulus belum diaspal mulus tapi ada ya dulu gak ada saya sering ke daerah sini belum ada dulu gak tau kapan ini mulai dibangun lewat sini itu ada kayak sanggar tari pernah ada dulu event tari sampai banyak tapi saya gak tau belum sampai masuk kesini atau memang sudah ada dulu sepertinya sudah ada tapi saya gak pernah kesini jadi ini saya pertama kali lewat jalan ini ya dari puskesmas sisir BNN gak tau tembusnya kemana coba kita ikuti aja jalannya kanan kiri masih tegal sawah jalannya corcoran tapi kelihatan nanti kalau di aspal ini masih bagus jalur alternatif kemana belum tau ya dari jalan sebelum ke plasa batu itu pelok kiri ke pasar hewan kota batu terus jalan gembar puskesmas sisir terus dan menuju ke jalan ini tembusnya kemana kurang tau ini karena masih pertama lumayan pemandangannya ya kiri kanan tegalan ada sawah tegal itu di depan ada pengendara lain jalannya lumayan besar cuma masih corcoran ini ada jembatan tapi masih buntu bisa dilewati mungkin itu ke arah pandan rejo yang tempat bertani strawberry petik strawberry kemungkinan tembus kesana karena dulu pernah lewat tapi waktu yang di awal tadi sebelum sanggar itu ada jalan ke kiri lewat setapak-setapak sampai lewat kayak jembatan bambu mengerikan itu terus tembus ke pandan rejo tempat yang orang tani strawberry petik strawberry kita kita ikuti aja jalannya ini masih terus berkelok-kelok kanan-kiri tegalan kalau yang mau refreshing cocok ini ini alternatif kemana kurang tahu kita lihat aja nanti ini malah cepat bisa lewat sini ini ada mobil polisi tadi bojil-bojil depan sempat ragu lihat mobil polisi tapi ternyata cuma parkir ini kayak ada acara ini wayangan sebetulnya eh nikahan atau wayangan ya kayak nanggap wayang gitu ya ada gamelan-gamelan disitu terus ada orang jualan-jualan sepertinya ada acara kita lewat saja ini jalannya lumayan lebih mengecil ya dari yang tadi oh itu kayak ada orang masak disitu mungkin mau ada acara besar terus saja lewat sini jalan baru yang gak tahu kemana sepertinya kalau tembus sampai tembus di noyo lumayan ya oh sampai sini sudah tidak ada lagi asfalnya corcoran juga tidak ada keronjalan masuk ke tegal tegal coba ikuti terus jalannya kemana ini maunya dari pus ke sisir jalan kembar belakang pelasa batu belok kiri ke pus masisir BNN terus kemana ikuti saja ya ini geronjalan tapi gak gak nemen ya geronjalan gini masih oke lah gak makadam yang batunya sampai tajem tajem ini masih biasa belum di asfal gak apa-apa terus kita ikuti pemandangannya cukup indah lumayan ya kanan kiri sawa tegal ini karena pakai hp aja ya saya pegang ini sudah kemeng 9 menit megangi hp kemeng tangan itu bojelnya mandek disitu kita terus aja ini kemana kesini gak tahu pokoknya ikuti aja jalan yang gede supaya gak nyasar nanti kalau ikuti yang kecil kecil malah nyasar maaf ya temen temen kalau goyang goyang ini karena alatnya masih hp seadanya hp infinix dipegang pakai tangan ini sudah kemeng ya tangan aduh ya oke terus aja kesini kanan kiri tegal kayaknya tadi ada cafe ini akan kemana sudah mau masuk ke ada jalan utama lagi sepertinya feeling sih cuma feeling aja itu gapura besar yang kanan tulisannya tadi kampung pertanian kayaknya terus kesini sudah jalannya mulai besar sepertinya udah mau masuk oh ini jalan 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 besar raspal dimana ini lihat kanan kiri masih bingung ini kemana mau kekira kekanan kanan 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 ini keluran temas ini sepertinya jalan ke wukir ya kalau gak keliru ya ini muter -muter bingung ini jalan ke wukir eh sorry sorry ini jalan ke lipomol ke balik ya berarti kalau yang ke kiri tadi ke wukir menganan ke lipomol itu kelihatan lipomol nya rasa lipomol belakangnya itu gedung yang kelihatan gede ya berarti ini tembus ke temas belakang lipomol atau kalau yang kaki langsung ke wukir tadi jadi ini jalan alternatif tadi jalan alternatif yang baru tembus ke sini belakang lipomol itu sekolah immanuel jadi seperti itu jalan barunya sudah lumayan bisa kita ikuti meskipun lama jaraknya dekat sini oke sampai jumpa